selamat pagi bapak ibu saudara saudara senang rasanya dapat bertemu kembali dalam renungan harian Toraya edisi Selasa 14 Februari 2023 apa kabarnya hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan penuh berkatan sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini sepanjang hari ini baiklah kita melandasinya dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan Tuhan ala bapak dan surga segala puji dan syukur ya Tuhan kamu panjatkan kehadiratmu yang kudus karena pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang baik tubuh yang penuh keberkatan dari Tuhan hari ini Tuhan kami akan beraktivitas sepanjang hari yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk itu Tuhan kami melandasinya dengan membaca dan menemukan bagian firman Tuhan berkati kami ampunkan nasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin firman Tuhan pada pagi ini yang akan kita baca terambil dari kitab keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-10 firman lalu Allah mengucapkan segala firman ini akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah mesir dari tempat perbudakan jangan ada padamu alam lain di hadapanku jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit diatas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi jangan sujud menyembah padanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan ingatlah dan kuduskanlah hari sabat enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan tapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ditempat kediamanmu sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi laut dan segala isinya dan ia berhenti pada hari ketujuh itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya hormatilah ayamu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu jangan membunuh jangan bersinah jangan mencuri jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu jangan mengingini rumah sesamamu jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu amin Hai tema Renungan Harian Toraya pada pagi ini cerminan hidup dalam bahasa Toraya Samin Katwawan satu-satunya benda yang sangat jujur memperlihatkan penampilan lahirnya kita adalah cermin karena itu hampir pasti benda itu setiap saat selalu dilihat untuk mengecek penampilan kita demikianlah dengan hukum Tuhan yang berfungsi sebagai cerminan hidup dari hukum Taurat lah manusia dapat mengenal dosa dan kebenaran yang telah dilakukannya Allah mengendaki umatnya untuk mewujudkan kesetiaan dan ketaatan terhadap kitanya dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya manusia dalam hubungan dengan sesama kita patut menghormati orang tua menghargai hak hidup sesama menghargai hak milik pribadi orang lain berperilaku jujur dan mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan kejahatan hukum Tuhan adalah tanda perjanjian yang ditetapkan oleh Tuhan dan diberlakukan bagi umatnya melalui hukum itu Allah mengajarkan kita agar tetap memelihara hubungan yang sakral antara Allah dengan umatnya yang terjalin dalam kekudusan hidup kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku imamat 20 ayat 26 untuk itu sebagai respon kita atas anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita adalah patuh dan taat terhadap hukum-hukumnya Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman bahkan Taurat Tuhan adalah jaminan kebahagiaan bagi orang yang mencintainya berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah yang hidup menurut Taurat Tuhan Masmur 119 ayat 1 Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Kembali kami memanjakan syukur kehadiratmu Tuhan atas segala kasihmu bagi kami Pagi ini Tuhan kami telah membaca firmanmu Biarlah Tuhan firmanmu ini sentiasa mengambil bahagia dalam hidup kami Boleh kami berlakukan sepanjang hidup kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami Ya Tuhan di sepanjang hari ini kami akan memberatuhitas Berkati kami Tuhan Jauhkan kami dari mana bahaya Tuhan Berikanlah kami kesehatan Tuhan Kami mendoakan anak-anak kami Tuhan dalam masa studi mereka Tuhan engkau berkati mereka Mudah-mudah kami Tuhan yang mungkin saat ini masih dalam Mencari pekerjaan Tuhan engkau bukakan jalan bagi mereka Tuhan Kami mendoakan juga Buat para lansia Tuhan engkau kuatkan mereka Engkau tuntun mereka Engkau berikan kesehatan bagi mereka Tuhan Di dalam mereka menjalani kehidupan masa lansia mereka Tuhan Kami juga mendoakan Tuhan Buat jemaat kami Yang sedang dalam Tubuh yang kurang sehat Tubuh yang lemah Tuhan kiranya melalui obat-obatan Tuhan jama mereka Kiranya mereka Boleh memperoleh kesungguhan yang datang Tuhan Tuhan Allah Bapak dalam surga Tuhan Kami juga mendoakan Buat jemaat kami Yang mungkin saat ini dalam keadaan Kepertukaan Tuhan engkau hiburkan mereka Apun kami Yang mungkin dalam Masa senang saat ini Tuhan Biarlah Tuhan kiranya kesenangan Kebahagiaan yang kami peroleh Hanya untuk semata-mata Kemuliaan Tuhan Terima kasih Tuhan Inilah doa kami Tuhan Syukur kami permulaan kami Ambulkanlah ya Tuhan Salah dan usaha kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin